Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya, kali ini saya mau bagi informasi tentang Binance ya teman-teman Jadi disini Binance ada menu baru ya, nanti saya akan coba disini kita akan ternak untuk Bitcoin kita atau USD kita ya di Binance Disini aku gak trading, tapi disini kita akan coba fitur baru, namanya adalah range bond ya, disini adalah Hing reward ya Disini bahasa Indonesia kan aja ya, supaya lebih mudah kita bacanya ya, disini ada beberapa ya, untuk alternatifnya disini ada produknya adalah Bitcoin dan ETH ya khususnya Dan disini kita bisa berlangganan, jadi disini berlangganan ada rentannya ya, rentannya nanti kita akan berlangganan di salah satunya Jadi disini dijelaskan ya, kalau kita baca-baca ya, ini adalah range bond adalah memberikan peluang untuk mendapatkan reward yang lebih tinggi saat pasar berada di transitway ya Seperti sekarang, jika ini kita pilih untuk asetnya, jadi disini ada range untuk langganannya ya Disini manfaatnya, disini kita akan memperoleh reward ya, ketika berada di range tersebut ya, disini tanpa biaya juga dan disini kita bisa untuk beberapa pilihan asetnya Kemudian disini dilihat juga untuk kapan sebaiknya menggunakan range rebound disini ketika crypto itu sangat produktif atau ketika naik turunnya cepat dalam waktu rentang tertentu ya Disini untuk transitway itu juga bagus ya, tapi disini kalau naik turunnya tidak cepat itu gak akan bagus juga untuk range rebound ini Jadi disini itu sebaiknya pada waktu durasinya cepat kemudian banyak yang berdagang, jadi kita dapat rewardnya juga lumayan Dan disini teman-teman bisa baca-baca ya untuk informasinya, disini adalah memperbanyak crypto kita kemudian dan untuk memperbanyak stabil point kita Jadi disini teman-teman bisa dapatkan keuntungan yang lumayan ya, dari range rebound ini, disini dijelaskan juga untuk skenario nya Dan disini juga ada adalah USD atau USDT, disini dijelaskan juga ada 2, BTC dan IT saja Kemudian disini ada skenario 1, skenario 2, teman-teman bisa bekerja disini untuk resikonya juga disini dijelaskan secara singkat Nah disini teman-teman bisa lihat-lihat ya, disini akan coba nanti untuk deposit atau apa kayak bermain atau apa ya, kayak mencoba untuk range rebound ini Dan disini ada durasinya, kita akan pilih yang durasinya agak lama dan range nya agak tinggi juga Oke ya teman-teman, kita akan coba ya Ini ada beberapa pilihan teman-teman bisa pilih Karena disini disediakan, gak bisa di custom ya Beda sama kalau kita ngunci ya Atau main grid itu biasanya kan ada Jadi disini ada beberapa teman-teman bisa pilih yang bagus menurut teman-teman Jadi aku akan coba di salah satu ini nanti sekitar berapa, 50 dolaran ya Nah disini kita akan coba untuk mencoba aplikasinya Jadi disini teman-teman bisa lihat untuk potensinya itu resikonya sampai berapa Nah disini dijelaskan untuk melampaui rentannya berapa Disini teman-teman bisa pilih untuk USDT ya Kalau Bitcoin USDT ya Oke disini harus minimal 1 USD ya Disini harus minimal 1 USD Berada di spot wallet ya Kenapa di spot wallet karena disini Apa kayak harus berada di spot wallet untuk USDT nya Kalau gak di spot wallet gak bisa ya teman-teman Jadi teman-teman migrasi aja ke spot wallet Kemudian teman-teman baru Masuk ke RISBON BTC ini Kalau gak dimasukkan Itu gak akan ketetek ya Dan untuk minimal jumlahnya Kalau teman-teman itu sekitar 1 USD Nah disini aku akan coba ya masukkan nanti Untuk USDT saya ke sini ya Nah disini teman-teman ada 2 pilihan ya Tapi disini aku akan pakai yang USDT aja Kalau BTC kita harus beli terlebih dahulu ya Karena ada fee Jadi kita pilih aja yang paling aman yaitu USDT Nah kita akan coba ya nanti Untuk disini Nah disini kalau BTC 0,0001 ya Disini udah tak stop ya Jadi disini aku akan coba ya Untuk langsung aja eksekusi Disini ada rentannya Kita akan coba yang gini nanti ya Untuk rentannya teman-teman bisa sesuaikan dengan Apa kayak Analisa teman-teman sih ya Karena disini kita gak bisa Apa kayak Bikin RISBON sendiri ya Kita harus berlangganan Jadi ya kita akan coba yang paling Bagus menurut diri kita sendiri Nah disini ada potensi APR ya Disini Kemudian disini ada jumlah yang nanti kita masukkan Kita akan coba ya Disini ada durasinya Ya durasi untuk distribusinya nanti kapan Jadi akan ke lock ya Kelock otomatis nanti Sekitar mungkin ya 15 harian ya Oke disini aku ada 82 USDT ya Kita akan masukkan aja 50 dolar ya Untuk uji coba nya Kemudian disini Untuk resikonya kita akan Maksimalkan aja Teman-teman bisa pilih untuk Potensinya mau berapa Nah kita akan langsung aja ya Ini sekitar berapa hari ya 27 sampai 14 Sekitar 20 harian mungkin ya Akan didistribusikannya Nah disini ada rentannya ya Teman-teman bisa pilih Rentannya berapa Teman-teman bisa lihat untuk Langganannya ini sampai berapa Ini aku sampai tanggal 14 bulan 4 ya teman-teman Jadi lumayan sekitar 20 harian Kemudian kita akan konfirmasi ya Untuk Apa berlangganan gitu Ada notifikasi seperti ini Kemudian teman-teman kalau yakin Dengan apa yang teman-teman lakukan Kemudian teman-teman akan Ada tampilan berlangganan berhasil Kemudian disini Apakah ya rentannya itu Segini Ini kemudian akan didistribusikannya Itu segitu Jadi fee-nya sekitar Berapa ini Satu dolaran ya Satu dolaran Oke Kemudian nanti kita akan Lihat di Apa kayak Runningnya Runningnya Kalau kita akan Dibawa ke runningnya Ini nanti Akan masuk di Running Di Sini ya Oke Disini Ini ada rentan harganya Penyelesaiannya Kapan Kemudian resikonya Kapan ya Dan gitu aja teman-teman Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Satu dolaran ya Seperti